Intro Sejumlah relawan buruh sahabat Jokowi mengunjungi rumah presiden ke-7, Jokowi pada Rabu siang. Kedatangan para relawan untuk menyatakan kesiapannya mendampingi Jokowi dalam upayanya membantu permasalahan masyarakat. Intro Selain itu, relawan juga memberikan saran agar Jokowi terus bersama rakyat meski sudah tak menjabat sebagai presiden. Intro Ketua umum relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani mengatakan Jokowi masih menjabat. Menjadi magnet di masyarakat. Intro Menurutnya, masyarakat masih banyak yang mencintai Jokowi. Intro Andi Gani menegaskan pertemuannya dengan Jokowi tak membicarakan politik maupun parpol. Intro Ia mengaku pembicaraannya hanya seputar kesiapan para relawan membantu Jokowi saat turun ke masyarakat. Intro Yang pertama, saya sebagai loyalis video sejak dari Solo, Pilgub DKI, Pilpres 2014 dan 2019 kita ngobrol bersama teman-teman pimpinan perlawan Jokowi yang sudah mendampingi sejak dari Pilgub DKI. Bercerita mengenai pergiatan-pergiatan Pak Jokowi, jadi nanti ke depannya kita akan menghidupi masyarakat bersama-sama, kita mendampingi dan tidak ada hal yang politik. Jadi benar-benar mendampingi turun ke bawah untuk bisa melihat masalah-masalah masyarakat yang ada di lapangan. Tidak ada ngobrol soal politik tadi sama sekali, tidak ada soal politik hanya mengenai masalah tanah dari Pak Jokowi ya, mengenai masalah tanah, masalah lingkungan hidup Pak Jokowi itu. Lalu mengenai masalah masyarakat yang mengalami kesulitan-kesulitan, apa yang harus kita lakukan dan kita tetap memberikan masukan kepada Pak Jokowi untuk tetap bersama masyarakat. Karena memang beliau sangat dicita oleh masyarakat Indonesia, kemarin waktu di Solo kan kita lihat, kami di Jakarta melihat juga sangat luar biasa, Pak Jokowi masih sangat dicita oleh masyarakat. Hanya kan Pak Jokowi tidak ingin terlalu istilahnya kemajun, kemaju ke depan untuk mengurus hal-hal yang sangat teknis, yang saat ini ditindakan oleh pemerintah yang baru. Jadi khusus Pak Jokowi ingin mengurus, membantu masyarakat. Seperti yang kemarin kan dari Samarinda hadir ke sini, menceritakan masalah pertanahan, jadi kami siap mendampingi. Nanti pemerintah pimpinan relawan siap mendampingi Pak Jokowi ketika ada jadwal untuk turun ke bawah, saya, Pastor Fester, dan beberapa teman akan siap mendampingi Pak Jokowi ke depan. Dan hanya ingin terus bagi masyarakat biasa saja, terus bagi masyarakat biasa, bertemu dengan masyarakat, mendengar permasalahannya, dan nanti istilah beliau melapor kepada Jakarta, menyampaikan kepada Jakarta, tentunya dengan pembicaraan yang baru. Tapi intinya tidak ada pembicaraan soal politik, bagaimana langkah politik, tidak ada sama sekali. Pak Tasur ya. Terima kasih Pak. Diketahui, Jokowi akan membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan sosial hingga pertanahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.